Presiden Jokowi Dodo meresmikan Perluasan Pelabuhan Udara Internasional Komodo Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa, Tenggara Timur. Perluasan Pelabuhan Udara ini merupakan upaya untuk peningkatan infrastruktur Labuan Bajo sebagai destinasi favorit wisata dunia. Bandara Internasional Komodo Labuan Bajo telah diperluas. Presiden Jokowi meresmikan Perluasan Bandara yang terletak di Manggarai Barat ini pada Kamis pagi. Meski telah diperluas, Jokowi menilai belum maksimal sehingga masih mungkin untuk dikembangkan lagi sehingga bisa menampung pesawat-pesawat langsung dari mancanegara. Menurut Jokowi, konektivitas seperti ini penting agar Labuan Bajo dikenal lebih luas oleh turis lokal maupun mancanegara. Apalagi Labuan Bajo menyimpan potensi kekayaan alam yang luar biasa sebagai destinasi wisata. Terminal sudah diperlebar, masih kurang ya diperlebar lagi. Kalau nanti semakin penuh semakin penuh ya harus diperluas lagi. Kemudian tadi Menteri Perhubungan menyampaikan runway-nya masih kurang, kalau ditambah 100 meter sudah white body bisa masuk. Ya tambah, kalau nggak bisa tahun ini maksimal tahun depan harus. Kita harapkan dengan tambahnya turis baik dari mancanegara maupun wisatawan Nusantara, Labuan Bajo menjadi semakin dikenal dan yang paling penting bisa mensejahterakan masyarakat utamanya khususnya masyarakat Nusa Tenggara Timur.